Anggota polisi lalu lintas atau polantas bernama Aibda Abdullah tak kuasa menahan emosinya kalau menilang seorang pemotor. Ada pun kata-kata tak pantas seperti, monyet terlontar dari mulut Aibda Abdullah terhadap sosok pemotor bernasib apes tersebut. Kejadian Abdullah memaki pemotor tersebut terjadi di jalanan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 12 September 2023, pukul 7.30. Aksi Abdullah terekam oleh pemotor dan diunggah ke TikTok, Kamis, 14 September 2023. Sang istri dari pemotor tersebut menyampaikan bahwa suaminya tak melakukan kesalahan apa-apa namun tiba-tiba diminta menepi oleh Aibda Abdullah. Video tersebut sontak mempertontonkan Aibda Abdullah mencecar si pemotor usai diminta menepi. Abdullah sontak memaksa si pemotor untuk menyerahkan sim miliknya. Abdullah bahkan tak segan mengancam si pemotor untuk mematahkan sim tersebut dan memakinya dengan kata, Monyet. Sejauh yang diketahui, Aibda Abdullah merupakan anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Otomatis, ia bekerja di bawah Komando Direktur Lalu Lintas, Dirlantas, Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman. Latif membenarkan bahwa Abdullah bekerja di bawahnya. Latif mengungkap bahwa pihaknya telah memeriksa Abdullah. Ia mengaku bahwa kala itu Abdullah memang melakukan tugasnya untuk menilang seorang pemotor yang diduga melanggar aturan lalu lintas. Dia mengakui, kejadiannya pada saat dia sedang bertugas mengatur lalin, Ada pelanggar yang memang sampai sekarang kami belum mengetahui identitas, kata Latif kepada awak media, Kamis, 14 September 2023. Namun, Latif menegaskan bahwa tak sepatutnya tindakan arogan keluar dari mulut Abdullah yang seharusnya mengayomi masyarakat. Ada pun Abdullah menyebut si pemotor tersebut dengan julukan, monyet, lantaran kadung emosi. Tentunya masyarakat yang melakukan aktivitas harus mendapat perlakuan sebaik mungkin, walaupun mereka melakukan pelanggaran, lanjut Latif. Kombes Latif kini sampai harus meminta maaf atas ulah bawahannya itu.